Intro 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 Anggota Komisi 8 DPR RI Dapel Jambi Haji Hasan Basri Agus HBA mengunjungi Pondok Pesantren di Denau Pau, Desa Pulau Tegak Kejamatan Jangkat, Kabupaten Merangin pada Rabu Dalam kesempatan itu, mantan gubernur Provinsi Jambi tersebut menyampaikan sejumlah nasihat dan motivasi Ia mengatakan, dulu saat kecil juga menemukan pendidikan di Pondok Pesantren kurang lebih selama 6 tahun, belajar mengaji dan membaca kitab kuning Alumnus Pondok Pesantren Asat ini menyebut sudah pernah merasakan makan seadanya Kendati begitu, HBA sendiri tidak menyangka bisa menjadi seperti sekarang karena pernah diamanahkan sebagai sekda, bupati, hingga gubernur Jambi Berkaca dari hal tersebut, HBA meminta agar seluruh santri Pondok Pesantren Al-Isra Selalu semangat dalam belajar dan menutup ilmu Saya cerita dengan Bapak, Bapak yang kecil itu seperti kalian untuk di Pondok Pesantren, itu yang pernah saya cerita di Pondok Pesantren Artinya, waktu itu waktu ngaji, pertama aja takut, takut makanya dia berbual Pokoknya ngaji, selalu mau tahu bergolaknya kita kuning seperti itu dan macam-macam yang dihadapi, makan seadanya, masak sendiri, kunci sendiri, waktu dulu Tapi akhirnya seperti sekarang, Bapak itu udah tahu bisa seperti ini Ini Allah mengetektifkan Jadi kata tadi saya berkasihkan, Pak Sadir, Pak Kiai, Ma'um Zubat, Nabi, Amin 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 Sementara itu pimpinan Pono Pesantren Ustadz Zulfikor mengucapkan terima kasih atas perjuangan HBA semasa menjadi gubernur. Ia terkenal dengan pembangunan jalan di wilayah Jangkat. Selain itu Ustadz Zulfikor mengatakan kehatiran HBA adalah untuk menyambung tali silaturahmi serta meninjau kembali Pono Pesantren Al-Islah. Ia menyebut segenap keluarga besar Pono Pesantren akan selalu senang hati menyambut kedatangan HBA serta bersuka cita mendengar semua nasihat dan motivasi yang disampaikan. Kami merasa bangga punya keluarga di pusat karena kami sebagai masyarakat disini juga merasakan perjuangan Bapak yang dulu mendapatkan sekat-sekat itu dulu. Alhamdulillah, masyarakat Jangkat bisa merasakan di akhir kunjungan HBA turut menyerahkan kenang-kenangan buku biografi dengan judul Berselancar Impian. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Suwandanum melaporkan untuk pojok HBA. Terima kasih telah menonton!